oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan semangat pagi teman-teman jadi kali ini saya akan apa ini bersepeda ya saat hujan salju ini wuhh dingin banget teman-teman kalau nggak salah ini tadi suhunya sampai 1 derajat ini guys saya akan mencoba berkeliling ini menyusuri hujan-hujanan oke jadi tadi ini hujan salju dari jam 12 ya sampai perkiraan sampai jam 9 malam nanti ini salju ini sangat licin ini ya bahaya ini jadi saya pelan-pelan guys dan kalau yang penasaran sama salju ya salju jadi kayak gini nih jadi serbuk es ya seperti es kos rokes teman-teman dan juga saat turun salju itu saljunya ini lumayan licin ini bahaya ini dan kalau apa saat turun salju ini ya langitnya mendung ya sama seperti kalau sedang turun hujan biasa itu biasa itu uuhh izin banget sangat hati-hati ini dan tadi di perkiraan ini turun salju dari jam 12 siang 12 siang sampai jam 9 malam nanti nih ini sekarang udah jam 5 ini udah sore atau seperti guys, ya oke oh suara uuh sangat, saya harus lewat sini aja ini mobilnya pada tutup salju teman-teman oke dan saya pun ini pakai mantel ini ya mantel guys oke saya akan masuk ke tempat perbelanjaan ini yang banyak mobil-mobil pada parkir oke kita tutup salju semua ini mobilnya dan ini sangat goya ya, sangat pelan-pelan ini kalau saat berkendara saat turun salju ini harus hati-hati ini sama ya kalau sedang turun salju payungan ya kalau saya mantelan ini karena pakai sepeda yes itu ya dan kalau yang penasaran dengan salju kalau salju itu ini ya serbuk es itu ya serbuk es seperti es gosrok gitu nanti saya tunjukin ini yang bagus di mana ini ini kan pada mantelan wah ini belakang PP tempat saya kerja ini saya tunjukin ini salju jadi kayak es gosrok ya miripan ini kalau di apa siram sirup ini langsung ini kelihatannya segar banget oke kita lanjut perjalanannya kis 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 kita hujan-hujanan tempat saya kerja ini di sana saya akan berkeliling ini masih kelihatan gak ini 3 merek masih ya kita aneh saya akan belok ke sini aja ke sini aja lah ini sama kan pada mantelan ini terus tadi ada yang nanya ya saudara ya jadi kalau di jepang itu setiap apa hujan hujan salju atau gimana jadi kalau hujan salju ini ketika musim dingin aja ya itu musim dingin itu dari bulan besember sampai bulan februari itu musim dingin jadi selain musim dingin hujannya biasa hujan air guys oke ini banyak ini ya terus sepatu ini oke kita akan masuk sini coba seperti apa wih di atas daun salju nya banyak sekali di atas daun bes oke dan kalau musim dingin itu untuk pakaian ya untuk pakaian itu double-double teman-teman jadi kalau celana itu dalamnya pakai lejing yang khusus untuk musim dingin terus bajunya itu saya biasanya kaos dalam dalam terus kaos lengan panjang yang itu khusus untuk musim dingin terus baju biasa atau baju kerja guys terus paling luar jaket tebal guys dan terasa sangat dingin sekali ya kalau musim dingin jadi dinginnya nggak di badan teman-teman ini pada telapak tangan ini sangat terasa banget seperti ini rasanya apa pegang es batu guys saya lupa nggak bawa sarung tangan biasanya sarung tangan aduh dingin banget teman-teman he 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 what the selamat menikmati selamat menikmati semoga terhibur guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi 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 Sub indo by broth3rmax